Halo semuanya Kita akan belajar lagi ya Pak Mol akan Ajak kalian belajar tentang Akar pangkat 2 Atau akar kuadrat Dan akar pangkat 3 Oke Kita akan menentukan Nilai akar-akar tersebut Lalu ini sudah Pak Mol Siapkan semuanya Supaya lebih efektif dan Mudah untuk dimengerti Kita coba belajar Tidak harus cepat Kita pelan-pelan saja Yang penting kita bisa memahaminya ya Ini sengaja Pak Mol Beri warna Supaya Mudah melihat dan mudah mengingatnya Oke Warna-warna ini Misalkan saya kasih Satu pangkat 1 Satu Lalu disini ada sembilan pangkat 2 Delapan puluh satu Artinya dia yang memiliki Bilangan satuan yang Sama Oke Terus contoh yang kedua ini Misalkan diambil Dua pangkat 2 Empat Lalu yang sama warnanya adalah Delapan pangkat 2 Satuannya empat Karena ini nanti akan kita gunakan Kita akan pilih ya Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu Dasar dari Yang akan kita pelajari ini Ini kita punya Akar pangkat M Dari A pangkat N Itu menjadi A pangkat N dibagi M Jadi Kalau misalkan pak mul tulis Misalkan Pak mul punya Akar sembilan Ya Akar kuadrat dari sembilan Itu berapa Kamu langsung bisa menjawab Tiga pak Betul Itu tiga dari mana Kita mau coba jabarkan dengan ini ya Ini sebetulnya disini ada Angka dua Cuman Tidak ditulis Karena Akar kuadrat Boleh tidak dituliskan Angka duanya Jadi Ini akan kita rubah Menjadi Sembilan itu menjadi Tiga pangkat dua Lalu sama dengan Ini tiga Duanya ya Menjadi mewakili N Lalu per Ini M nya dua Jadi Sama dengan Tiga Kenapa? Karena dua per dua Itu sama dengan Satu Satu Tidak usah ditulis Jadi Pada umumnya Orang boleh menuliskan Dari akar sembilan Langsung kesini Boleh Artinya Meninggalkan Dua langkah yang ini Seperti yang mau kita bahas ini Jadi kita boleh meninggalkan Jadi langsung saja bisa Lalu akan berlaku sama dengan Misalkan kita ambil Angka delapan Akar pangkat tiga Dari delapan Itu berarti dia Akar pangkat tiga Delapan itu adalah Dua perangkat tiga Sama dengan Dua pangkat Tiga per tiga Lalu tiga per tiga Ini sama dengan Satu Jadi akhirnya menjadi Dua Itu juga sama Nanti kita akan bergerak Dari sini langsung ke belakang Oke Ya Bisa dipahami ya Lalu kita mau Masuk ke angka yang Lebih besar Di sini kita akan punya Angka yang Lumayan besar ya Ribuan Akar kuadrat dari Seribu lima ratus Dua puluh Satu Nah Karena kita bicara tentang Kuadrat Atau pangkat dua Kita akan berhitung dari belakang Satu Dua Lalu ini kita batasi Nah kita batasi Seperti itu Kemudian angka ini Lima belas Lima belas ini Kita lihat di sini Akar pangkat dua Yang Kurang dari lima belas Yaitu Tiga Berarti kita tuliskan di sini Tiga pangkat dua Sama dengan Sembilan ya Sembilan Dikurangi Enam Berarti ini ditulisnya Tiga Lalu kita lihat Kita akan pilih Kenapa? Karena kita punya Dua Ya Yang satuannya ini Satu Yaitu Satu Dan Sembilan Ya Satu kuadrat Dan sembilan kuadrat Yang sama-sama memiliki Satuannya satu Bagaimana kita akan memilih Kita lihat Enam Dengan tiga Enam Dengan tiga Lebih besar Atau lebih kecil Lebih Besar ya Karena ini Enam Kesini lebih besar Maka akan kita pilih Yang Besar Berarti ini Yang satuannya adalah Satu Itu kita ambil yang Besar Sembilan Seperti itu ya Terus kemudian Terus kemudian yang Soal berikutnya Kita punya Ujungnya Enam Yang punya Enam adalah Empat kuadrat Sama Enam kuadrat Nanti Nanti kita akan pilih Yang mana Yuk Kita lihat Satu Dua Kita beli Batas Kemudian Sebelas Yang Bilangan Pangka dua Kurang dari Sebelas Oh Tiga Ini hanya Kebetulan Sama ya Tiga Tiga Kuadrat Itu sama Dengan Sembilan Ya Sembilas Dikurangi Sembilan Dua Lalu ini Kita lihat Dua Dengan Tiga Itu Lebih besar Atau Lebih Kecil Lebih Kecil Nah Berarti Kita akan Ambil Yang kecil Ini Empat Kuadrat Enam Kuadrat Sama-sama Memiliki Satuan Enam Jadi Karena disini Lebih kecil Maka yang kita ambil Adalah yang Kecil Empat Ya Mudah ya Lalu Dua soal Berikutnya Itu Memiliki Satuan Lima Dan Nol Pak Disana kok Nggak ada Temannya Oh Kalau tidak Ada Temannya Berarti Dia sudah Otomatis Bahwa Nanti Satuannya Kalau Dia Lima Pasti Lima Kalau Dia Nol Pastilah Nol Ya Kita berarti Langsung Punya Jawaban Ini Satuannya Pasti Lima Ya Lalu Yang ini Jawabannya Satuannya Pasti Nol Kita tinggal Melihat Bilangan Yang ada Di depannya Satu Dua Kita batasi Bilangan Kuadrat Yang kurang Dari Sembilan Puluh Kita Lihat Sembilan Inilah Jawabannya Oke Terus Kemudian Ini Satu Anja Nol Ini Jawabannya Pasti Nol Lalu Kita Batasi Seperti Ini Terus Yang Bilangan Pangkat Dua Yang Hasilnya 64 Adalah Delapan Kita Langsung Kuris Disini Delapan Ya Mudah Ya Jadi Ada Empat Kemungkinan Disini Lihat Lebih Lebih Besar Atau Lebih Kecil Kemudian Satuannya Jika Lima Atau Nol Kita Tinggal Menentukan Tinggal Memilih Paham Ya Yuk Sekarang Kita Menuju Ke Yang Akar Pangkat Tiga Waduh Pamul Mesti Nulis Ini Dulu Ya Iya Betul Kalau Kita Hafal Ya Menjadi Bagus Artinya Kita Tidak Harus Menulis Kenapa Ini Harus Ditulis Supaya Belajar Kita Hari Ini Lebih Mudah Untuk Menentukan Ini Kalau Kita Melihat Disini Akar Pangkat Tiga Kalau Disini Tadi Kita Hitung Satu Dua Batasi Karena Ini Angkar Pangkat Tiga Kita Akan Hitung Satu Dua Tiga Kita Batasi Lalu Kita Melihat Satu Sanya Pangkat Tiga Oh Ternyata Semuanya Beda Berarti Tidak Harus Memilih Seperti Ini Ya Karena Tidak Ada Pilihan Lain Hanya Ada Satu Yang Di Belakangnya Empat Belakangnya Empat Adalah Empat Itu Sudah Pasti Empat Ini Sebagai Satuannya Lalu Yang Di Depan Bilangan Pangkat Tiga Yang Kurang Dari Tiga Belas Ya Bilangan Pangkat Tiga Yang Kurang Dari Tiga Belas Dua Benar Berarti Dua Selesai Oke Lalu Nomor Berikutnya Satu Dua Tiga Batasi Yang belakangnya Dua Kita Lihat Delapan Kita tulis Delapan Sudah pasti ya Lalu 110 Bilangan Pangkat Tiga Yang Kurang Dari 110 Kita Lihat Ini Lebih Ini Kurang Berarti Jawabannya Adalah Empat Pangkat Tiga Empat Selesai Yang Yang Terakhir Satu Dua Tiga Batasi Yang Satuannya Tiga Kita Lihat Tujuh Ini Akan Menjadi Satuan Oke Terus Bilangan Pangkat Tiga Yang Kurang Dari 658 Yang Kurang Dari 658 Ini Delapan Kenapa Tidak Sembilan Karena Dia Lebih Ya Ini Delapan Selesai Sudah Kan Jadi Belajar Itu Kita Tidak Harus Apa Namanya Ya Merasa Sulit Atau Merasa Berat Kita Pelan Pelan Saja Tetapi Memiliki Hasil Atau Peningkatan Yang Signifikan Atau Yang Berarti Oke Untuk Bilangan Akar Pangkat Dua Dan Akar Pangkat Tiga Saya Rasa Cukup Semoga Bisa Dipahami Selamat Belajar Dan Sampai Jumpa Sampai